Sometimes dalam kehidupan Kristen kita, kita mengharapkannya instant noodle, answers from God. Kita mengharapkannya, oh saat ini Tuhan saya berdoa maka Engkau akan memberikan jawaban bagi saya pada saat ini. Seringkali kehidupan kita seperti itu. Dalam kehidupan kita, kita mengharapkan Tuhan memberikan jawaban yang cepat. Tapi seringkali Tuhan ingatkan kepada kita, What you praying today, you may not see the result today, but you might see it 10 years from now. Saudara akan melihat hasilnya mungkin 10 tahun dari sekarang, mungkin 15 tahun dari sekarang. So sometimes dalam kehidupan kita, what you're doing now, it may not seem like much, but 10 years from now, it's gonna show up in your kids life, dalam kehidupan family saudara, di dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi dari sini saya belajar, dari story ini saya belajar. Sometimes pada saat Tuhan memberikan kita something, we have to do it. Karena itu akan affect the next generation. Itu akan affect the future yang kita mau lihat dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang poin tentang potholes yang I want to bring. Potholes itu hal yang kecil saudara. Tapi kalau mobil saudara, apalagi kalau di Indonesia. Aduh, kalau mobil saudara masuk ke dalam potholes itu, dengan kecepatan tinggi, kira-kira apa yang terjadi? Bagi orang yang jago soal bengkel dan mobil, kira-kira car alignment sama car balance-nya bisa mess up, right? It's a small thing. Tapi because of that potholes, saudara bisa miss target. Saudara mau lurus, tapi gara-gara potholes itu, alignment saudara jadi miring. Mobil Anda selalu miring. Tidak nyampe tempat tujuan. Same with orang Israel. Karena ada potholes-potholes itu dalam kehidupan mereka, apa yang mereka mau tuju? Tujuan mereka yang mereka tahu, yaitu kanaan. Mereka tidak bisa mencapai. Jadi, this morning I wanted to talk about potholes apa yang kita bisa pelajari dari umat Israel? Because we as a Christians, we don't want to be in that stage. Kita tahu arah tujuan kita, Tuhan kasih visi itu dalam kehidupan kita and we want to enter into that promised land yang Tuhan dijanjikan. Tapi kalau kita ada potholes-potholes yang terjadi, ada lubang-lubang yang kita biarkan ada dalam kehidupan kita, nanti kita akan mirip seperti orang Israel. Kita tidak akan bisa mencapai arah tujuan apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Jadi, pada pagi hari ini I want to enter the first one adalah potholes yang pertama. Tidak mengerti dan menolak panggilan Allah dalam kehidupan kita. Nah saudara, panggilan Tuhan itu apa sih sebetulnya dalam kehidupan kita itu? Apa yang Tuhan kita panggil? Sebetulnya ada dua hal yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu panggilan imam atau priz. Panggilan pendeta. Nah, supaya lebih mantap lagi. Panggilan pastur dalam kehidupan saudara. You are called to be a priest. Saudara dipanggil menjadi pastor. Siapa di sini yang merasa saudara tidak terpanggil untuk menjadi pastor? Ada kan? Yet the Bible says you are a priest. Tuhan panggil saudara untuk menjadi pastor. Nah, di ayat Alkitab dikatakan, keluaran ayat 19-6 mengatakan, itu ada di situ jadi tidak usah dibuka. Kamu akan menjadi, kelihatan ya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi pada saat Tuhan membawa umat Israel keluar, Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, pada saat Tuhan mengatakan ini, dia mengatakannya kepada siapa? Kepada seluruh umat Israel. Tuhan mengatakan kepada seluruh umat Israel, tidak cuma bangsa Lewi, tidak cuma orang yang akan menitilnya pastor. Tetapi, seluruh umat Israel dipanggil menjadi kerajaan imam. Makanya dikatakan kerajaan. You will be, bahasa Inggrisnya, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata Tuhan yang akan disampaikan kepada bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel, tidak hanya bangsa Lewi. Tidak hanya Bani Lewi dari antara Israel. Saudara tahu ceritanya ya tentang Bani Lewi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 1 Petrus 2, 9 mengatakan, Tapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, royal priesthood. If you want to open the English version. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Jadi sudah jelas saudara. Kalau saudara mengatakan kepada saya, bahwa saudara tidak terpanggil untuk pastor, untuk menjadi, untuk pastor, you don't have a calling of a pastor, or a calling of a priesthood, then you're not reading your Bible. And you don't believe what the Bible says. Karena Alkitab saudara mengatakan, unless my Alkitab is Mormon, or some other denomination, saudara akan buka Alkitab saudara, di page yang sama mungkin, dan di tempat yang sama, keluaran 19.6 akan mengatakan, You are a chosen people, a kingdom of priests. Dan pada saat saudara buka 1 Petrus 2, 9 di Alkitab saudara, saudara akan membaca the same words I'm reading just now. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi kita dipanggil. And there's a reason behind it. Dan saya nanti akan jelaskan the difference between panggilan, dan title, and position. Karena there is a difference. Tuhan menginginkan, karena Tuhan menginginkan fellowship. The reason why Tuhan memanggil kita untuk menjadi priest, karena Tuhan menginginkan fellowship, berbicara dengan imamnya, langsung tanpa perantara. Jadi saudara ngeti ya, pada zaman dahulu kalah, untuk orang Israel, Tuhan berbicara pada Musa, Musa menyampaikan kepada orang. Tuhan bicara sama Abraham, Abraham menyampaikan kepada orang. So it goes through someone. Jadi Tuhan berbicara kepada saya, saya menyampaikan kepada saudara. Jadi ada perantara. Tapi Tuhan lebih menginginkan, ada fellowship antara Tuhan langsung dengan saudara. Jadi suatu hal yang luar biasa, yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, ayat keluaran 19, kembali lagi ke sana, keluaran 19, ayat 10, 11 mengatakan, suruhlah mereka menguruskan diri pada hari ini, dan besok. Sebab pada hari ketiga, aku akan turun di depan mata seluruh bangsa itu. Jadi Tuhan pada saat itu, di dalam kehidupan umat Israel, Tuhan mau dalam kehidupan mereka itu, Tuhan ada fellowship langsung. Sama seperti kehidupan kita. Tapi bangsa Israel enggak mengerti itu. Dan mereka menolak panggilan itu. The next. Dikatakan keluaran ayat 20, ayat 19, saya akan lompat. Karena di sini jawabannya, supaya cepat. Mereka berkata kepada Musa, engkau lah yang berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. And say to Moses, speak to us, speak to us yourself, and we will listen. But do not have God speak to us, or we will die. Jadi orang Israel mengatakan, udah jangan, udah deh, jangan deh, jangan Tuhan bicara langsung sama kita. Apaan sih saat-saat terduh gitu, enggak usah lah. Pokoknya, aku datang Sunday, pasturnya ngomong, worship leadernya ngomong something, and I receive from God, and that's enough. Kenapa sih mesti saat terduh, kenapa sih mesti baca, kenapa mesti ngomong sama Tuhan? That's exactly what they're saying. Orang Israel mengatakan, wah, enggak usah deh, enggak usah pakai Tuhan langsung deh. Nanti kalau Tuhan ngomong sama kita, kita mati. Dan kita berarti harus benar kehidupan kita. Kita enggak boleh ada dosa. Jadi, yaudah lah, biarlah, Tuhan ngomong aja sama Musa, nanti lu usah ngomong sama kita, kita denger deh, pasti deh. Nah, this is their promise, but you will watch, many-many times, in the history of the orang Israel, they said, speak to us, and we will listen. Dia bilangnya gitu. Tapi pada saat Musa berbicara, mereka enggak mendengarkan. because they don't have the fear of God. Nanti itu akan pothole yang lain yang kita akan bagikan gitu. Keluaran 20 ayat 20, mengatakan, tapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi panggilan yang pertama, ada pun 20-21 mengatakan, ada bangsa itu berdiri jauh-jauh. Jadi Musa sudah mengatakan, jangan takut, tapi mereka tetap enggak mau. Mereka malah menghindar, mereka berjauh-jauh berdiri. Mereka malah menghindar dari Tuhan. Yang pertama yaitu, mereka enggak ngerti panggilan Allah itu apa dalam kehidupan mereka. I'm not, this morning I'm not telling you that you should be a pastor, with the title or position of a pastor. I'm not telling you that you should be a pastor.